Pada soal ini, kita diminta untuk memodelkan masalah ini, masalah di soal, kemudian gambarkan grafik model matematikanya untuk menemukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang pertama diketahui di soal bahwasannya terdapat tablet 1 dan tablet 2 yang masing-masing mengandung vitamin A dan vitamin B. Kemudian kita coba tuliskan ada tablet pertama dan ada juga tablet kedua. Masing-masing tablet ini mengandung vitamin A dan vitamin B. Tablet pertama saya coba misalkan dengan sebuah variable saja supaya lebih gampang dilihat. Ini adalah X dan tablet 2 ini adalah Y. Nah, selanjutnya ini tablet pertama ini mengandung sebanyak 5 vitamin A dan pada vitamin Bnya sebanyak 3. Dan pada tablet kedua ini mengandung 10 vitamin A dan 1 vitamin B. Kemudian totalnya, vitamin A dan vitamin B ini karena ini tabletnya ini mau dikonsumsi oleh atlet dan katanya maksim dan nilai dari yang harus dikonsumsi oleh atlet tersebut pada setiap harinya adalah 20 untuk vitamin A dan 5 pada vitamin B. Artinya dia harus mengandungkan 10 untuk vitamin A dan 5 untuk vitamin B. Tidak boleh kurang dari itu, harus di 20 dan 5. Kalau misalnya lebih, itu tidak ada permasalahan. Jadi, totalnya di sini pada vitamin A ini adalah 20 dan ini pada vitamin B ada 5. Namun, untuk memodelkan pertidak samaannya ini adalah 5X ditambah dengan 10Y karena ini harus dikonsumsi 20 setidaknya 20. Logikanya seperti itu. Jadi, tidak boleh kurang. Kalau sudah dikatakan 20 berarti tidak boleh kurang dari 20. Berarti, haruslah lebih ataupun sedilnya sama. Jadi, ini adalah harus lebih dari sama dengan. Berarti, lebih dari sama dengan 20. Selanjutnya, pertidak samaan kedua. Ada 3X ditambah dengan Y lebih dari sama dengan 5 juga. Kemudian, kita cari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalnya di pertidak samaan pertama ini, ini kita misalkan X sama dengan 0, maka nilai dari Y sama dengan 20 dibagi 10, yaitu 2. Kalau misalnya Y sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai dari X sama dengan 20 dibagi 5, yaitu 4. Kemudian, yang ini X sama dengan 0, maka nilai dari Y sama dengan 5. Kalau misalnya Y sama dengan 0, maka nilai dari X sama dengan 5 dibagi dengan 3. Dan nilai dari X dan Y ini semuanya positif, karena tidak mungkin nilai dari tablet itu bernilai negatif. Banyaknya dari tablet itu, tablet yang berisi vitamin, itu tidak mungkin negatif jumlah barang. Jadi, X lebih dari sama dengan 0, dan Y juga begitu, lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan gambar di diagram Cartesius X dan Y. Kemudian, kita lihat pada pertidak samaan pertama ini pada Y2 dan X4. Y2, X4. Selanjutnya, kita tinggal tarik garis pada garis ini, pada titik ini, 2 ke 4. Jadi, 2 ke 4, kita pindahkan saja 4-nya. Karena ini adalah titik potong saja ini. Jadi, di sini kita tuliskan, di sini adalah 4-nya. Kemudian, selanjutnya ada di titik Y sama dengan 5. Di sini 5. Dan, ini 2, dan di sini 4. Kemudian, kita lihat di X dia di 5 per 3-nya hanya 1, tidak sampai 2. Berarti, 5 dibagi 3, tidak sampai 2. Harinya dia mendekati 2 saja. Katakanlah, kira-kira di sini, karena ini cuma tanda saja. Tidak perlu bentuk yang lebih detail lagi. Jadi, kita gambarkan saja. Kita gambarkan, ini grafiknya dari 5 sampai 5 per 3. 5 sampai dengan 5 per 3. Nah, ini pertidak samaan garis kedua. Ini yang pertama. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita menggunakan konsep koefisien X dan Y. Kalau misalnya koefisien X dan Y, ini, kalau misalnya koefisien X dan Y, ini positif, artinya lebih dari 0. Ini koefisien. Lebih dari 0, maka ini arsiran berada di, kalau X itu, bicara kiri-kanan, karena ini horizontal. Kalau Y, bicara atas-bawah. Jadi, kalau X lebih dari 0, koefisiennya X dan Y lebih dari 0, dan tandanya, tanda pertidak samaannya itu, lebih dari, atau, lebih dari sama dengan, maka, arsirannya, atau DHP-nya, DHP-nya ini berada pada di atas kanan. atau kanan atas kanan X duluan di sini, ini adalah kanan atas. Atasnya garis. Kemudian, sebaliknya, kalau ini, kita temukan, koefisien X dan Y, ternyata ini negatif, atau kurang dari 0, dan tandanya lebih dari, atau, lebih dari sama dengan, maka ini arsirannya berada di, kiri, bawah. Bawahnya garis. Begitu juga kalau misalnya sebaliknya, koefisien X dan Y lebih dari 0, dan tandanya kurang dari, maka kebalikannya, yaitu berada di kiri bawah. Kemudian, kita lihat di sini, pertidak samanya semuanya positif. Jadi, aman dari tanda yang pertama, tanda koefisien X dan Y, semuanya positif. Karena semuanya positif, kita tinggal lihat tandanya saja. Tanda dari pertidak samanya adalah lebih dari. Kalau tandanya lebih dari, tandanya lebih dari, yang saya tuliskan barusan, adalah arsirannya di kanan atas, garis pertama. DHP-nya berada di kanan atas. Kita buang yang berada di bawahnya. Kita buang yang berada di bawahnya. Kemudian, untuk yang pertidak saman kedua, ini juga tandanya lebih dari. Berarti kita juga buang yang berada di bawahnya garis. Ini kita tidak butuhkan. Nah, seperti itu. Kemudian, syarat dari X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Maka, ini kita buang daerah X negatif. Begitu. Ini Y negatif, dan selanjutnya X negatif. Sebelah kiri. Nah, ini Y negatif, dan juga X negatif. Jadi, sebenarnya ada titik pojok di sini. Ada titik yang disanalah ekstrim. Ini bisa ditentukan nilai maksimum, dan salah satunya nilai minimum. Tapi, ini tidak diminta pada soal. Cukup saja untuk menggambarkan daerahnya, dan model matematikanya. Dan terakhir, di sini ada fungsi objektif, ataupun fungsi sasaran. Fungsi objektif. Fungsi objektifnya, gini. Harga setiap, harga tiap-tiap satu tablet, adalah Rp1.500 dan Rp2.000. Berarti, berarti Rp1.500 ini punya tablet pertama, dan Rp2.000 ini punya tablet kedua. Nah, berarti, F, X, Y-nya sebagai fungsi objektif, ini adalah Rp1.500 X ditambah dengan Rp2.000 Y. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Rp2.000 Y. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.